Tiga pelaku pengedar narkoba di mana satu pelaku masih di bawah umur diamankan di wilayah hukum Polres Rombok Barat untuk mengelabui petugas salah satu pelaku menyembunyikan barang haram tersebut di dalam pakaian dalamnya Satuan Risersen Narkoba Polres Rombok Barat berhasil membekuk tiga pelaku pengedar narkoba jenis ganja dan sabu masing-masing berinisial A, pengedar ganja dan S, pengedar sabu serta FF usia 15 tahun warga asal Kabupaten Rombok Barat Kasar narkoba Polres Rombok Barat, Ibtu Iwayan Tanayil mengatakan penangkapan para pelaku berkat laporan masyarakat yang resah dengan keberadaan para pelaku dan saat dikembangkan pelaku lain berhasil kabur karena diduga bocor Kita dapatkan informasi dari masyarakat setelah kita cat langsung, kita temukan setelah kita lakukan pengelidahan di tempat TKP ini terus kita mau kembangkan barang ini didapatkan dari Mataram barang ini didapatkan dari Mataram setelah kita mau kembangkan namun pada saat kita mau kembangkan ada bocor lindus lagi karena tidak bisa kita lakukan masih dalam penyelidikan pengelidikan sekarang terus sementara kita tetapkan pasal 114 111 para pelaku terancam pasal 124, 127, dan 134 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana 5 hingga 20 tahun sementara RF karena di bawah umur diserahkan ke LPA guna dilakukan pembinaan dari Rombok, Nusa Tenggara Barat tim Liputan Diamond TV melaporkan Direkturat Polisi Air Polda Kepulauan Riau berhasil mengamankan 12 tenaga kerja Indonesia di tempat penampungan sebelum dikirim ke luar negeri tanpa memiliki dokumen resmi selain 12 calon tenaga kerja polisi juga berhasil mengamankan 5 orang tersangkap laku penyelundupan TKI secara ilegal sebanyak 12 calon tenaga kerja Indonesia ilegal yang hendak diberangkatkan oleh para penyalur berhasil diamankan oleh Direkturat Polisi Air Polda Kepri di tempat penampungan menurut Direktur Polair Polda Kepri Kompeswal Benjamin Sabta penangkapan ini bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh petugas di Polair Polda Kepri bahwa akan ada penyelundupan TKI ilegal dari Batam tujuan Malaysia secara ilegal yang dilakukan oleh para tekong menanggapi informasi tersebut petugas kemudian langsung menggerbek tempat penampungan TKI di Pulau Seribu Kelurahan Ngenang, Kecempetan Nongsa, Kota Batam dari hasil penggerbekan petugas berhasil mengamankan 12 calon tenaga kerja ilegal serta 5 tersangka yang merupakan nakoda kapal beserta kru-kru lainnya anggota kita, Harkam dan Sudit Gabung melakukan penangkapan hukum terhadap TKI ilegal ada 12 orang yang kita amankan, 11 laki-laki dan 1 perempuan di penampungan salah satu tempat yang digunakan sebagai tempat penampungan dan akan diberangkatkan ke Jomor Malaysia melakukan sarana transportasi dan sarana yang ilegal seluruhnya dari yang pertama yang kita amankan itu ada 2 orang kemudian dari hasil 2 orang itu kita lakukan pengembangan ada 3 orang lagi yang kita lakukan sehingga setotal semuanya ada 5 orang Benjamin menambahkan, untuk memuluskan aksinya para tersangka meminta sejumlah uang dari masing-masing para calon tenaga kerja sebesar 4,5 juta rupiah sebagai akomodasi sebelum diberangkatkan ke Malaysia atas perbuatannya kelima tersangka penyalur tenaga kerja Indonesia secara ilegal ini dijerat dengan Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dan terancam pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar 15 miliar rupiah dari Batam, Kepulauan Rio Pascal Riang Hepat melaporkan Pemirsa dan kemana-mana kami akan kembali setelah Cedapariwara berikut ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih.